Andi Arief mengklaim tidak pernah menerima surat pemanggilan pemeriksaan dari KPK. Andi Arief juga menuding juru bicara KPK sudah membuat berita hoax yang merugikan dirinya. Kemudian Andi Arief menyebut akan memanggil Ali Fikri ke DPP Partai Demokrat dan sudah melaporkan masalah ini kepada anggota Kosi Demokrat untuk memanggil Ali Fikri. Asli mabok! Andi Arief mau panggil jubir KPK secara resmi ke DPP Partai Demokrat. Ditulis oleh Ferry Padli dari SeaWorld.com Ternyata memakai narkoba jenis sabu itu sangat berbahaya bagi tubuh. Itulah kenapa negara kita sangat melarang peredarannya. Sampai-sampai hukuman bagi pengedar sabu sangat berat yang dimaksimal hukuman meninggal. Sudah banyak kok di berita-berita pengadilan negeri memfonis meninggal pengedar sabu. Lantas seperti apa bahaya mengonsumsi narkoba berbentuk serbuk tersebut? Ada banyak guys. Di antaranya, pertama bisa bikin kecanduan. Kedua, meningkatkan masalah jantung. Ketiga, bikin sakal. Dan jangan salah-salah, ternyata si sabu ini tidak hanya merusak organ tubuh loh, tapi juga merusak pikiran. Orang boleh saja difabel. Tuna deaksa, tuna rungu, tuna netra, dan tuna bicara. Tapi ketika jiwanya normal, banyak yang berprestasi. Seperti Angki Yudistira yang menderita tuna rungu sejak usia 10 tahun. Si Angki ini sekarang sudah mendapat gelar magister atau S2 dan ia juga menjabat sebagai staffsus presiden. Akan tetapi ketika pikiran sudah rusak, mau selengkap apapun fisik seseorang, tidak ada gunanya lagi. Pasalnya pikiran itu ibarat sopir yang mengedalikan trek. Meskipun treknya merek Hino 700 Series Provia SS1E yang harganya mencapai 1,3 miliar rupiah, tetap saja masuk jurang kalau sopir yang mengendarainya mabok. Nah, uniknya, orang yang mabok ini justru dijadikan pengurus partai oleh Ketua Umum Partai Demokrat saat ini, AHY. Tidak tanggung-tanggung, politisi yang pikirannya terganggu itu, yang di Adi Arief, ditunjuk sebagai Kepala Badan Pemerangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat. Entah apa alasan peruncukan terhadap orang yang pernah mengatakan Prabowo Jenderal Kardus tersebut? Apakah supaya ketika Partai Demokrat nanti benar-benar nyongsep, ada kembing hitam, yaitu Andi Arief sendiri? Ataukah karena tidak ada lagi yang bisa berkompeten dari Wan Andi itu? Karena dia ex-pecadu Sabu Ferguson, yang pada tahun 2019 lalu pernah ditangkap polisi terkait penyelahgunaan narkoba. Kalau melihat dari sudut pandang ekonomi, jelas serugi AHY menjadikan Andi Arief sebagai pengurus partai tersebut. Pasalnya, Partai Demokrat akan dicap sebagai partai yang kadernya pecandu narkoba. Kurang-kurang seperti PKS yang dicap sebagai Partai Korupsi Sapi karena salah seorang presidennya, Yanni Lutfi Hassan Ishak, korupsi kuota impor daging sapi. Dan tidak hanya itu kerugian yang dialami oleh Partai Demokrat, tapi juga harus menerima kelakuan serta pernyataan Andi Arief yang terkadang ngawur. Seperti baru-baru ini, seperti tanpa basa-basi dia mau memanggil Jubir KPK. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan seteru Arief Poyono tersebut melalui akun Twitter Apakah saya dipanggil hari ini? Sakai Kasua, gratifikasi Bupati Penajem Utara? Pertama, mana surat pemanggilan saya? Kedua, apa urusan saya kok tiba-tiba dihubungkan? Jubir KPK salah bicara atau sengaja melakukan saya seperti ini? Saya akan panggil Jubir KPK resmi ke DPP. Untuk diketahui beberapa waktu yang lalu, KPK memanggil Andi Arief untuk dimintai keterangan. Target korupsi yang dilakukan oleh Bupati Penajem Pasar Utara, Abdul Ghafur Masud yang juga kader Partai Demokrat. Tapi dia mangkir. Dan menurut KPK, surat pemanggilan telah dilayangkan kepada anak buah Ahy tersebut. Serta Andi Arief akan dipanggil ulang. Cadas! Kalau sudah dipanggil berkali-kali, berarti kesaksian si Andi ini sangat dibutuhkan oleh KPK. Lagian juga KPK telah menduga ada aliran dana korupsi Abdul Ghafur ke DPP Partai Demokrat. Ke DPP Partai Demokrat. Menarik, kasus korupsi kader Partai Berlambang Bintang Mercy untuk diikuti. Akan tetapi, ada yang lebih menarik lagi. Yang di si Andi Arief mau panggil jubir KPK ke DPP Partai Demokrat tersebut. Emang lo siapa, tong? SBI juga sudah tidak berkuasa lagi. Sulit bagi Partai Demokrat untuk mengintervensi KPK. Beda dengan dulu yang bisa memaksa ketuanya, Antasari Azhar Lengser, lantaran menggarap kasus korupsi mertua AHI, Aulia Pohan. Kadar Partai Demokrat yang korupsi dan hasil korupsi itu diduga mengalir ke DPP Partai Demokrat, Eh, Sintong malah mau panggil jubir KPK. Ketahuan banget kalau dia lagi mabok alias halutika dewa. Apalagi kalau melihat cuitanya itu, pelepotan kayak ketikan orang lagi sakal. Tapi ini ada baiknya juga sih. Menjadi bukti kalau semakin panik dia menandakan katakan tidak pada korupsi itu sepertinya katakan tidak pada hal korupsi. Sekalian aja, biar lebih matap lagi maboknya, suruh Firly Bahuri menghadap pangeran Ibas. Bagaimana menurut Anda? Ini yang sempat viral beberapa waktu lalu adalah Anang Helmansyah dengan nama token ASICS dan juga memiliki kapitalisasi pasar sebesar 742,5 miliar rupiah. Jadi token Wirda Mansur yang memiliki token iCoin dengan kapitalisasi pasar 6,73 miliar rupiah. Ini merupakan anak... Ramai-ramai token artis, jangan jadi keledai duo. Ditulis oleh Argo Javires dari SeaWorld.com Bermunculannya token kripto, para artis akhir-akhir ini adalah fenomena kekonyolan yang sahih. Mencapurnya token war artis ini adalah euforia kripto yang semu. Mereka latah menjanjal bisnis yang tidak masuk akal, sekalipun bukan talenta mereka di bidang itu, khususnya teknologi blockchain dan sejenisnya. Sebagai orang yang mendepankan kewarasan, jujur saja, saya tidak mengerti apa yang ada di benak orang-orang yang termakan umpan lantaran tergiur dengan keuntungan pasar uang digital silumanan abal-abal itu. Bisnis token tuhnya sama seperti robot trading, falas dan sejenisnya. Peluang untung kecil tapi resikonya tinggi. Masih tidak kapok-kapok juga. Heran. Kepengen dapat untung besar dengan cara beli token artis. Otak di mana coba? Kan aneh? Masyarakat golongan pemalas dan tukang latah pun tergiur dengan rayuan maut para artis yang bermodalkan nama besar mereka di dunia hiburan. Padahal status izin dagang kripto para artis itu masih belum jelas statusnya. Contoh iCoin, punya nyawir dia maupun angel token, punya angel lelga, tak mengantongi izin dagang papepti. Begitu pula token asiksenya Anang Asyanti pun masih dalam proses pendaftaran. Tapi mereka sudah memperjual belikan. Ini kan ilegal dan masuk dalam ranah pidana. Para artis kebelingar ini bahkan melakukan promosi besar-besaran padahal mereka belum mengantongi izin dagang. Kengaburan itu juga dilakukan oleh Anang Asyanti. Padahal status token mereka masih dalam proses pendaftaran di papepti. Itu pun terpaksa mereka deftarkan ke papepti setelah dilarang oleh pemerintah. Sekalipun mereka sudah tahu ada aturan yang berlaku, tapi mereka tidak sadar hukum, bahkan melanggarnya dengan sesuka hati mereka. Apa yang dilakukan oleh para artis ngacu itu harusnya diselidiki polisi karena melanggar aturan. Aturan pemerintah sudah jelas, koin atau token yang diperjual belikan secara resmi ke masyarakat harus ada izinnya dan terdaftar di papepti. Setiap warga negara boleh-boleh saja melucurkan koin kripto masing-masing. Tidak ada yang melarang, asalkan mereka mampu melakoninya dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku sahih dan berlaku.